Intro Adab yang kedua Daripada adab solat jumat Yaitu mandi Mandi hari jumat Itu ada perbedaan antara ulama Sebagian mengatakan mandi untuk solat Sebagian mandi untuk hari Seperti hari raya Kalau mandi untuk solat Maka yang disunahkan hanya kepada mereka Yang akan melaksanakan dan menghadiri solat jumat Adapun yang tidak akan menghadiri Atau melaksanakan solat jumat Tidak disunahkan bagi mereka untuk mandi Jika pendapat yang kedua Yaitu mandinya untuk hari Maka disunahkan bagi siapapun Sebagaimana hari raya Lakinya, perempuannya Yang hadir solat id Ataupun yang tidak hadir solat id Sama Sehingga Kalau mandi untuk hari Kapanpun bisa dilakukan Bahkan setelah jumatan Bahkan setelah jumatan Tapi sebagian ulama berpendapat Mandi ini bukan untuk hari Melainkan untuk solat jumat Untuk solat jumat Nah kalau mandi untuk solat jumat Maka masuk waktu kesunahan mandi Itu dengan terbitnya fajar Jadi terbitnya fajar Masuk waktunya subuh Itu sudah Sunnah mandi untuk solat jumat Jadi kalau kita mandi Kita niatkan untuk mandi solat jumat Maka kita harus dapat pahala Kesunahan Tapi afdholnya Mandi itu kalau kita mau berangkat Afdholnya mandi kalau kita mau berangkat Bukan Berangkatnya nanti Mandinya kapan Karena tujuannya disitu Supaya Masih bersih Dan juga Masih Harum Masih kelemis Enak dilihat Enak dipandang Laman di hari jumat ini Jangan kita tinggalkan Karena Ada pendapat Yang mewajibkan Dengan dalil hadith Waslul Jum'ati Wajibun Ala kulli muhtalin Mandi Hari Jum'at Atau Untuk solat Jum'at Itu wajib Bagi setiap Orang Muslim yang balik Wajib Karena ada Mengatakan wajib Maka Walaupun Dalam hadith kita sunnah Maka kita Dianjurkan Untuk Tidak meninggalkannya Walaupun Akhirnya Datang hadithnya Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Yang mengatakan Jadi ada Pengatakan Kalau wudhu Boleh Tapi mandi Itu lebih Utama Ladisunahkan Mandi ini Bagi orang Yang mau datang Atau melaksanakan Jum'atan Siapapun Mau dia laki Maupun perempuan Ada orang perempuan Mau ikut Jum'atan Boleh Sah Sah Jum'atannya Tapi kalau misalnya Untuk menggenapkan Empat puluh orang Tidak bisa Cuma sah dia Boleh Kalau dia mau Hadith Jum'atan Disunahkan bagi dia Mandi Kenapa Mau Jum'atan Sebagaimana Dari Rasul Sallallahu Siapapun Yang mau menghadiri Jum'atan Maki Ataupun perempuan Dianjurkan Untuk Mandi Laki istimewaannya Mandi Dari Jum'at Ini Air Yang Turun Dari Anggota Badan kita Itu Menghapus Kesalahan-kesalahan Kita Dosa-dosa kita Makanya Disunahkan Mandi Hari Jum'at Itu Seperti Mandinya Orang Janabat Disunahkan Mandinya Seperti Mandinya Orang Janabat Kalau Mandi Biasa Kan Kita kan Sepokoknya Teles Disabuni Butuh Sampu Sampuan Gitu Aja Enggak Detail Tapi Kalau Mandi Janabat Detail Telinganya Kemudian Sikunya Atau Ketiaknya Kemudian Ini lebih bersih Daripada Mandi Biasanya Kita Mandi Untuk Sholat Jum'at Disunahkan Seperti Mandi Janabat Kenapa Nanti Tetesan Air Yang Keluar Itu Mengampuni Dosa Mengampuni Dosa Karena Itu Sampai Orang Yang Meninggalkan Mandi Hari Jum'at Ini Dianggap Orang Yang Buruk Di Zaman Sahabat Sehingga Kalau Mereka Saling Caci Misalnya Ada Di Antara Mereka Yang Saling Caci Itu Pasti Akan Ngonton La Anta Asyar Kamu Ini Lebih Buruk Daripada Orang Yang Tidak Mandi Hari Jum'at Jadi Sampai Dibuat Istilah Di Dalam Lanya Kamu Lebih Buruk Dari Orang Yang Tidak Mandi Hari Jum'at Sampai Dibuat Seperti Itu Makanya Dianjurkan Untuk Tidak Meninggalkannya Nah Kalau Misalnya Double Dia Junub Di Hari Jum'at Mau Berangkat Jum'at Jum'at Ini apa Ya Mandi Satu Kali Niat Niatnya Dua Niat Untuk Janabat Niat Untuk Mandi Jum'at Dapat Kedua-duanya Tapi Kalau Dia Niat Hanya Untuk Janabat Dia Tidak Mendapatkan Kesunahan Untuk Jum'at Niat Atau Jum'at 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 Tidak Meniat Janabat Dia Dapat Kesunahan Tapi Tidak Terangkat Janabat Karena Itu Untuk Mendapatkan Kesunahan Harus Niat Kalau Niat Tidak Dapat Berangkat Atus Tapi Tidak Niat Untuk Sun'anya Mandi Tidak Dapat Pahala Kesunahan Mandi Dari Jum'at Tidak